Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian yang rawan dari UPS atau anti-reptable power supply yang biasa digunakan untuk sistem komputer atau perangkat lainnya yang butuhkan cadangan power supply apabila listrik PLN mati kebetulan ini UPSnya sudah dibuka dan ini bagian dari UPS yang telah dibuka diantaranya adalah yang pertama adalah PCB atau Printed Circuit Board yang merupakan tempat untuk menempatkan komponen-komponen elektronik dimana ini sebagai otak yang mengontrol fungsi dari UPS tersebut disini biasanya ya yang sering bermasalah adalah kalau misalnya UPS tersebut rusak biasanya kalau ada short circuit pada UPSnya kebetulan disini tidak ditemukan yang istilahnya secara tampilan fisik warnanya aneh atau terbakar begitu juga dengan komponen komponen juga secara tampilan fisik tidak ada yang terbakar nah selain itu bagian yang penting dari UPS yang sering mengalami masalah adalah baterai baterai ini memegang peranan penting karena ini sumber daya dari UPS ini adalah berasal dari baterai apabila listrik PLN mati jadi pada saat listrik PLN mati sistem akan change over ke sistem UPS dimana baterai ini yang akan menghidupkan UPS dengan sistem inverternya secara fisik ini baterainya sudah bisa terlihat ini gel dari atau cairan buat baterainya sudah bocor ini sudah kelihatan bolong secara fisik juga mengembung ini baterainya rusak ini secara kapasitas nilai tegangannya 12V ampere hour nya 7,2 ampere hour tegangannya 12V kalau di UPS itu biasanya terpasang 2 baterai 2 baterai yang dipasang seri jadi tegangannya 24V ampere hour nya tetap 7,2 karena dipasang secara seri tapi yang bertambah adalah dari segi volt nya ini contoh yang rusak secara fisik dan ini contoh baterai yang kondisi fisiknya masih bagus tetapi ini sudah dicoba dicoba di charging dengan power supply ini tidak mengisi berarti ini baterainya sudah life time biasanya baterai itu bisa bertahan mungkin 2, 3, atau sampai 5 tahun tergantung ke pemakaian karena biasanya yang membuat boros itu kalau listriknya sering mati seperti itu selain baterai di dalam rangkaian elektronik ini dalam PCB ini ada yang namanya bagian buat rectifier untuk charging baterai ini memegang peranan vital karena selama UPS itu mensuplai daya ke komputer atau perangkat lainnya si rectifier ini yang men charging baterainya bila mana listrik PLN mati baterai yang bener ganti mensuplai daya ke rangkaian ini untuk menghasilkan tegangan output 220 pol AC untuk power supply sistem komputer jadi pada dasarnya seperti yang dijelaskan tadi di dalam sistem UPS itu yang rawan rusak itu bagian-bagainya yang pertama adalah mainboard atau PCB nya yang kedua adalah baterai baterai memegang peranan penting karena dia yang menghasilkan sumber daya energi untuk power supply atau UPS tersebut dan yang selanjutnya rangkaian rectifier untuk charging baterainya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati